Halo bro selamat datang di channel mtbindo di video kali ini saya akan bahas seperti yang udah diada timeline di Polygon Sisqiu T7 2019 ini dia satu kata buat sepeda ini wow jami seoroh itu bukan satu kata bro halah 3 minggu terakhir dikejutkan dengan sosok keluarnya mtb terbaru Polygon Sisqiu D7 boom rame bener di Instagram maupun di Facebook bahkan ada yang sampai curhat ke saya nih Mas itu D7 2019 bagus banget ngesel saya habis beli D7 2019 versi sebelumnya apa saya jual lagi aja ya hahaha dan di grup Facebook Sisqiu Rider Indonesia mendadak rame yang jual D7 lawas dan D5 ada yang baru satu bulan maupun dua bulan entah apa yang mereka pikirkan atau udah ngebet sama Sisqiu D7 terbaru yang sekilas udah mirip Sisqiu T ada juga yang berpendapat lebih keren mode lama daripada yang ini terserahlah dan ada juga yang beralih dari road bike ke mtv hahaha ada-ada aja jujur kalau mendapat saya keren sih mulai dari geometri yang udah beda dan warna yang mulai berani aneh-aneh seperti komen kalmeta santacruz nomad 4 atau transition tapi kalau masalah itu sih selera ya dan yang pasti dengan harga 14 juta loh udah dapet fitur kayak gitu ini baratnya model kos-kosan tapi fasilitas udah apartemen nih bro alah apaan sih omongannya kayak salesnya polygon aja ya udah daripada banyak cincong kita bahas dulu aja yu apa saja isian D7 terbaru ini dari depan formal air oksok Recon RL 120 mili extension item bikin keren dan nyatu banget nih sama warna framenya dan pakai WTB trail boss 27,5x225 oke mantep noknya trail pole cuy wheelset entity XL2 unik bener nih modelnya miring gitu stank entity 780 mili stem entity expert 45 mili mumpuni banget dan siap ke medan trail lokal di daerah kalian shifter Shimano SLX M7011 speed RD pakai Shimano XT M8000 ini nih yang bikin kalian betah buat mancak dan turun rear shock pakai X-Fusion Pro RL E2 E 190 x 45 mili saddle entity void keren nih modelnya pedal flat aluminium crankset pakai single chainring 32T udah spek jaman now nih bro biar makin enteng dan kagak rame kokpit kalian haha sprocket pakai Sunrise 1146T chain KMC X11 rem hidraulic Shimano dan babot sepeda ini kurang lebih 14 kg kebetulan ini sepeda temen yang lumayan sering di video dia yang pakai Exotic buset abis Exotic langsung upgrade ginian makin ngus cuy video guys yang bareng D7 ini saya upload minggu depan saja ya biar kalian tahu bagaimana asis Q krem ini berada di atas track ya udah jangan lupa like share comment dan subscribe dadah